Intro Back on design, looking for home decor instead of boring accessories. Tanaman bisa jadi pilihan untuk dekorasi dengan kesan natural. Nah, tanaman apa saja ya yang cantik untuk dalam rumah? Yuk kita lihat! Yang pertama, kadaka. Termasuk jenis tumbuhan paku-pakuan, yang ini nampak unik dengan bentuk daun menggulung. Menariknya, tanaman ini tahan di dalam rumah untuk jangka waktu yang lama. Yakni bisa bertahan 2 minggu tanpa disirap. Hebat juga ya! Next, anterium garuda. Dinamakan demikian karena daunnya yang tebal dan lebar. Tanaman hias ini pun nampak menonjol. Cocok untuk diletakkan di sudut terang. Ketiga, pencinta tanaman hias pasti tidak asing dengan siam aurora. Kampilannya menarik dengan ciri khas warna pink di bibir daun layaknya lipstick. Cantik bukan? Terakhir, wali songo varie gata. Disebut demikian karena jumlah daunnya yang berjumlah 9. Uniknya, tanaman bergaun putih ini bisa menyerap udara kotor. Cocok kan untuk dalam rumah? Setelah ini, desain punya referensi unik mengenai coffee shop bernuasa etnik. Tak perlu berlama-lama, langsung saja. Desain interior dengan wansa Jawa klasik dan kolonial Belanda banyak diterapkan pada cafe. Gaya Jawa Belanda dapat dikombinasikan dengan beberapa gaya desain, seperti modern dan industrial agar tidak monoton. Salah satu cafe yang menerapkan gaya tersebut adalah warung kopi Belanda di Bilangang Jakarta Selatan ini. Konsep interior dari Good Coop Warung Kopi Belanda sebenarnya sesuai dengan namanya. Kebetulan terinspirasi dari gedung yang sudah ada merupakan tempat tinggal sang nenek dari pemilik. Jadi kita hanya meneruskan yang sudah existing, nuansa bangunan dan perabotan antik itu dipadu-padankan dengan spiritnya anak muda yang sedikit lebih modern. Nuansa Jawa Belanda terasa ketika pertama masuk ke cafe ini. Kamu akan disambut oleh joglo berukuran besar di depan pintu masuk. Joglo yang terbuat dari kayu jati ini dipercantik dengan ukiran-ukiran khas Jawa sebagai aksen. Di sisi lainnya, piano antik bermaterial kayu menjadi elemen dekoratif di area depan cafe. Yang menarik perhatian adalah wallpaper pepohonan pada dinding. Pemilihan wallpaper dengan aksen pohon memberi kesan natural pada ruangan. Pohon artifisial juga diaplikasikan sehingga memberi kesan teduh. Pemilihan wallpaper dengan pohon artifisial ini dilakukan agar customer merasa nyaman, relax dan seperti berada di rumah sendiri. Untuk menambah suasana Jawa klasik kolonial Belanda, dipilih furniture yang juga antik. Meja antik bermaterial besi di cat gold, serta diletakkan kursi vintage khas rumah Jawa. Sentuhan modern juga tampak di area ini dengan aplikasi meja dan kursi kayu bernuansa modern. Beralih ke area minibar, digunakan material keramik berwarna hitam di bagian atas dan keramik putih pada dinding meja yang dibentuk menjadi patron sebagai aksen. Kursi bar vintage pun dipilih sebagai pelengkap area minibar ini. Untuk konsep bagian depan dari Good Cook sendiri, indoornya itu memang sudah dari sananya rumah. Jadi hanya kita benahi saja. Jadi untuk bagian belakang itu ada lampu-lampu yang sedikit lebih modern itu supaya memadu padankan kesan nuansa perabotan antik dengan sesuatu yang lebih modern sesuai. Sesuai apa ya, sesuai emang kita pengen anak-anak muda juga target marketnya seperti itu. Di area belakang tampak perpaduan gaya klasik dan modern dengan sentuhan industrialis pada desain interiornya. Gaya klasik terlihat dari furniture antik seperti kursi kayu dengan aksen ukiran. Jendela bergaya vintage ditambah dengan sepeda, telpon antik, dan pajangan piring-piring antik sebagai dekorasi. Dinding yang dicat dengan motif stripes hitam putih membuat area ini tampak modern dan berbeda. Sementara, sentuhan industrialis nampak pada lampu gantung ala industrial pada siling. Selain itu, pengaplikasian batu bata bercat putih pun memberikan kesanan finish pada area kitchen. Uniknya, perabotan masak sengaja digantung sebagai elemen dekoratif yang unik dan menarik. So, itulah keseluruhan tampilan kafe unik tersebut. Ternyata gaya klasik, modern, dan industrial bisa menjadi kombinasi yang menarik dan otentik apabila diaplikasikan dengan benar. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup untuk episode hari ini. Pastikan untuk menonton desain di jam yang sama hanya di net. See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!